Fungsinya apa? Fungsinya ini ewez bang Apa? Oh itu ini ya? Ini aja filter apa? Ini lho, aku pakai itu Busa itu kasur Fungsinya apa? Fungsinya itu Kalau kita untuk mungkin Ini kan apa? Orang bilang The trial itu apalah Cara mengusir hama Bikin teknisnya serius juga Bapak Samoro ada jelas untuk Mungkin petani-petani yang datang lagi Ganti-ganti Lu sekawatan aja Lepas ini Lepas ini hama-hama di sekeliling kebun Kita harus baca apa? Apal kok kola itu Kalau diri itu Kalau begini kecil Untuk Persembangan KB lebih bagus Kita serajin-rajin menyiram Atau semprot Kalau bahasa kampung saya siram Sekarang modern jadi semprot tuh Jadi Dari pagi sampai sesuai Siang saya tetap semprot Nanti Siang saya lanjut Hujan-hujan Saya mau lihat Minum kopi tanpa ekspresi Semarin belum ketawa Kok ketawa Abang Uwat Kamu minum kopi tanpa ekspresi dulu Duh Duh tanpa ekspresi kok Ah itu lho Itu berarti bukan Dengan perngasi Tempat Tak berapa kan? Ia Risa Soko Eh life life terus Tidak lagi orang belasah kan Rewat mikir Kok mau cari Tolasayur Sulewat Kok mau cari rokok tapi cukuranmu sangar sekali Kok tentara betul ya? tentara betul ya datang cuma ambil rokok saja mau pergi Astaga datang cuma ambil rokok saya pergi itu berapa ekor manusia itu apa mereka terajam leleka coba sini satu besar-besar belum besar satu kilo berapa kan 30 kalau dari petani kalau dari petani ke pengepul itu biasanya selisihnya cuma 10 ribu kalau 130 diambilnya paling gaya 115 kadang 120 ada 110 jarang dia selisih sampai 20 ribu untung itu tidak pernah saya terusnya di kampung itu paling mahal kalau saya beri harga paling mahal itu 40 ribu dan kebun bilang di sini mau ditutup dari luar-luar jadi begini programnya omalen ini lokalan harus dari lokal saja ya berarti ditutup kalau ada sementara sekarang kan telur tuh telur ini kan sekarang kan mahal kenapa mahal stok dari Makassar ditutup dari Surabaya kemarin paling banyak supaya majukan perekonomian di Mika sekarang itu sayur-sayurnya masyarakat itu itu PCB ambil ini buat ini tuh hamah itu campur deh potret itu iya ini obat mahal memang barangnya itu di kampung saya campur deh berapa di sini snack time agrimec berapa ya 150 di sini tuh obat jarang ada lebih mahal di sini kalau di kampung paling 7 ribu semilai pesawat kalau Sumatera ke Jakarta itu memang dia murah Tomat kemarin nggak jadi? tanahnya tanahnya terlalu berair makanya dia busuk di air busuk di ininya busuk di akarnya Nonton! curah hujannya terlalu tinggi buat apa? baru tanahnya juga merah tuh ini kan kalau mereka menelus tanahnya dia hujan baru sempat kemarin langsung merah kering kalau hujan lengket kan tiap tanah kan udah beda jadi jadi tanah kebun makanya lagi belajar ini mulai lahir mulai SD sampai sebelum masuk tentara saya beri tani buat sama beri tani begini juga di kampung saya tidak ada alpukat-alpukat begini juga kalaman muda semua lagi mudah-mudahan ditanam saya berharap jadi saya jadi juga tersepake pupuk tersepake pupuk wadah tau kampungmu dimanakah kok sampai tidak ada penjual pupuk ini penjual obat ini ada penjual obat tapi sekarang orang modern juga sambung saat ini belom pernah panen bekalkan sekali itu itu apa sudah tuh kemarin semuanya berapit di pertama satu kilo saya kan bela-belah saja ini sudah banyak ini pertama satu kilo yang kedua kemarin sore itu saya tidak petik semua itu dapat tiga tiga setengah kalau boleh dong itu sebenarnya kalau kita petik sekali petik semua habis sebenarnya harus semua itu semua kalau semua itu dapat kalau 6 kilo 6 kilo 7 lah semua sampai ke sana berapa dah 10 10 kilo lah itu dapat cuman kan sore cuma 1 orang laporan ke Danpia dia langsung mulai pagi 3 orang selesai waktu sore sekarang ada apa ya jumat masa jumat sabtu lah baru dah berantah semua sabtu baru kalau dia begitu kalau kita tidak kutip kutip sedikit sedikit baru tunggu-tunggu dia bunganya dia tidak naik harus kita kutip supaya dia putunas datang itu langsung keluarkan bunga lagi kalau kita tunggu-tunggu lama lama dia dan film supaya datang bunga baru ACC berarti harus kutip-kutip semua supaya dia nanti sekali datang dia datang semua lagi aslinya begitu bapak jangan taruh begini ini ikat begini lah itu nyelonggar kapas apa itu ini apa petroginol itu taruh di petroginol di luar kalau ini 8 liter 5 mili fungsinya apa fungsinya ini ewez bang apa oh itu ini ya ini ini aja filter rokok ini loh aku pakai itu busa itu kasur ini aja fungsinya apa fungsinya itu kalau kita untuk mungkin ini kan apa orang bilang the deal itu apalah cara meng mengusir hama bikin teknisnya seri juga bikin bapak sama orang ada jelasin untuk mungkin petani-petani yang datang lagi ganti-ganti ini usah kawah tali aja namanya petrogonyol iyo fungsinya apa cak fungsinya apa fungsinya ini bang fungsinya untuk mengusir mengusir menarik hama sama ya kalau bahasa kamp mengusir menjebak jadi ini kan perangkap perangkapnya jadi pas kita ini kita apa masukkan basah kasarnya itu kita rendam sedikit biar basah untuk pencuman aroma hamanya itu bisa kesini bang biar tidak tercemar di cabai-cabai biar panin itu hasilnya bagus oh hama-hama dia terkumpul disitu begitu jadi untuk para-para petani yang belum mengataui barang ini saya jelaskan sedikit ya waktu pembuatan di laboratorium itu di batalion unit 754M ke nasi langkah pertama adalah siapkan satu busa dan satu botol tepucok setelah itu dicubit sedikit atau diambil sedikit dan direndam direndam sedikit sedikit saja ya sedikit saja ya setelah itu diremas-remas setelah itu setelah itu diikat bisa pakai tali bisa pakai kawat setelah itu disikan air sedikit botolnya botolnya isikan dalam botolnya baru ke setelah lagi aman baru dimasukkan jadi tinggal disi air digantung dekat cabai biar hamanya kesini semua hamanya jangan hama menyebar ke cabai-cabainya ini fungsinya untuk menghilangkan hamanya untuk cabai-cabainya agak segar bisa dipanen mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan nanti kalau ada pupuk-pupuk berkut atau obat-obat yang ada lagi saya jelaskan lagi terima kasih jangan lupa subscribe dan komen pasang sekarang disana belum semua ambil air di tempat botol saya baru tahu juga seumur hidup saya saya ini juga belum pernah petani cabai kita kan belajar sama-sama belajar saya ini paling searching youtube kalau pakai kapas dia gampang kerik makanya kalau dulu tidak pakai kapas tapi pakai filter rokok ini kan busanya ini kan rapat coba pakai filter rokok yang satu pakai filter rokok aja ganti kalau ini dia terlalu ini dia busanya dia tidak rapat tahunya tuh ada dari luar dia masuk jadi ke dalam tapi kok gak tercium aromanya apa disana di dalam disana sudah ada ini pencium orang sama hewan wangi tidak kelihatan wangi tidak kelihatan wangi itu tidak kelihatan wangi itu tidak kelihatan wangi itu merasa merasa indera perasa asik beri itu bapak oh kalau aku pindah berarti sudah bisa bintara kebun itu tapi tidak akan di AC kalau bintara kebun itu bintara punya penjawab pasukan jadi ini ketahanan pangan lihat diket pake sekaos ini bintara itu tidak boleh mencoba mencoba lu tidak ini mba lu tidak perbaru kita punya babat bersih sama canggul-canggul tadi sore juga sama perun canggul masih sumaran woi mau kemana lu pake ini ini sepatu putih aku jaga anakmu paling nampang ada itu ini semua saya masih di rumah ini di kantor kongki putih sudah ada di dalam kah? sudah ada terperangkap dia masuk? ada banyak ini korbannya ini beda lagi ini sepatu putih saya ikut ke sana lihat pasangnya ini saya pinjem sepatu putih ini contoh korbannya ini contoh korbannya yang suntik di dalam buah cabainya cabainya cinegoro cinegoro langongan sacur masuk masuk ayo lihat pasang lihat oh betul juga aku minta kayak gak sepuit saja daripada pasang ini baru semprotin oke guys ini jadi proses pemasangan jerat jerat hama 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 penyerang cabai jadi tadi aku sudah sampaikan ke tutorial cara membuat dan cara membuat cara membuat ini dan cara memasak sekarang kita ke cara memasak wow ini luar biasa ini karyanya bapak-bapak tentara ini kebunnya bapak-bapak tentara ini subur sekali cabai-cabai cabai-cabai cara memasaknya itu tidak boleh di dalam cabai mesti di luar supaya dia menarik hama-hama yang berkeliaran dalam cabai biar keluar supaya jangan membuat matinya cabai-cabai jadi jari-jari pasangnya itu di luar di luar cabai ini cara sederhananya ikatnya begini oh berarti nanti hama-hamanya itu ke sini semua nanti tidak ke cabai tapi di dalam botol aqua ini bahaya pak oke mas simon siap are you ready? yes wah sudah merah-merah ini sebenarnya sudah merah-merah semua ini kemarin sudah dipanen jadi kita mencegah hama-hama supaya panen berlanjutan memang prajurit itu tidak ada yang tidak bisa sini kemana? yuk tapi belum belum tercium aromanya wad atau mungkin atau mungkin hewan saja yang menciumnya aromanya kayak apa dia? angin baknya ini bawahnya oh arah angin ke sana nih kebun aligator kebun cabai untuk area timika yang mau pesan bisa langsung merapat di asrama yang penting jangan dicampur kopi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih